Hai, bernyata kembali nih, kali ini gue ada problem di bagian sepeda yaitu bagian kaliper nah gimana sih cara menanggulanginya untuk kaliper yang seperti ini untuk model bracketnya yaitu model posmon kalau udah mentok, udah gak bisa digeser ke kiri dan ke kanan akhirnya gue putuskan untuk menambahkan ring di bagian as roda nah jika dan jika si bagian rotor menempel ke bagian kampas yang paling dalam kalian memerlukan ring untuk menggeser bagian rotor supaya agak keluar yaitu ring ukuran 8 di bagian belakangnya nah untuk ringnya seperti ini kalian sediakan 6 piece kotaknya di bagian batang rotor tapi sebelum penambahan ring pastikan si bannya itu benar-benar lurus nah untuk kasus sepeda ini yaitu kurang bergeser ke arah dalam pemberian ring di bagian as roda untuk pemberian ringnya itu cukup di bagian salah satu aja yaitu di sebelah kirinya pertama kita buka QR dulu caranya mudah aja biasanya untuk sepeda itu memang ada space sedikit ya jadi bisa kita taruh ring nah ringnya kita masukin oke setelah masuk seperti ini di bagian as roda nya dan otomatisnya menggeser bagian rotor lebih ke dalam dan lebih mudah lagi untuk menyetel bagian kaliper nah untuk cara ini aman banget ya yang penting ringnya gak terlalu besar jadi masih bisa nyangkut ke bagian frame nah setelah masuk kalian kunci menggunakan QR supaya si asnya tidak bergeser oke setelah terkunci barulah kalian setel bagian kiri dan kanannya jangan sampai mentok ke bagian rotor karena udah kita geser yang pastinya akan lebih mudah nah pasti timbo pertanyaan kan bang gimana jika untuk bagian depan yang menggunakan adapter IS atau international standard yang lubangnya itu di samping nanti akan gue kasih unjuk juga untuk bagian depannya ini untuk bagian belakangnya karena menggunakan post mount jadi kita nyetelnya emang agak susah penambahan ring kita setel kiri dan kanannya jangan sampai mentok kemudian kita coba setelah kenceng semua tinggal kita puter nah ini hasilnya loncar jadi gak mentok ke bagian kampas lagi nah lanjut sekarang ke bagian depan bagian depan ini menggunakan IS atau international standard kalian gak usah kasih ring di bagian as rodanya cukup kalian tidak aja adapternya menggunakan ring bagian belakang sini supaya dia lebih bergeser ke dalam atau jika rotornya kurang keluar kalian bisa tambahkan ring yang kecil-kecil ring 8 itu sebanyak 6 biji di bagian belakang rotornya nah gue rasa cukup sampai disini jika kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah sampai ketemu di video selanjutnya